Timnas Indonesia dihadapkan pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 6 dan tanggal 12 September 2024 mendatang. Tim besutan Sintai Yong akan melawat ke markas Arab Saudi lalu menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sejauh ini, para pemain langganan Timnas Indonesia terpantau cukup baik mengarungi awal musim kompetisi bersama klub. Ada yang mendapat debut, seperti Elkan Baknot hingga Nathan Chuaon. Untuk Baknot mendapat menit bermain bersama klub barunya Blackpool, sedangkan Nathan bermain untuk Swansea setelah musim lalu dipinjamkan. Selain itu, ada juga para pemain langganan Timnas Indonesia yang masih berstatus tanpa klub di bursa transfer awal musim. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. Kontrak dari kedua pemain itu telah habis di klub dan belum mengumumkan pelabuhan barunya. Ada pun untuk Tom Haye dirumorkan akan pergi ke Liga Turki menurut Gossip Transfermark. Di sumber serupa, untuk Marcelino dirumorkan menyusul kepindahan Ragnar Oratmangun ke tim kasta utama Belgia, FC Vedender. Patut ditunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Lalu di kabar lain, juga memberitakan soal kemungkinan kiprah dari Jordi Amat. Sebelumnya, back Johor Darul Tahzim ini dikabarkan tidak bisa membelat Timnas Indonesia karena skorsing kartu merah. Namun setelah dikonfirmasi ke asisten pelatih Nova Arianto, Jordi Amat terkonfirmasi kehadirannya untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dengan demikian, pemain yang absen di laga terdekat Timnas Indonesia adalah Justin Hupner. Namun Justin Hupner tetap bisa hadir di daftar pemanggilan pemain Timnas Indonesia meskipun absen untuk partai pertama. Sejalan dengan itu, pihak Persib Bandung buka suara terkait nasib pemainnya yang masuk ke dalam daftar pemanggilan pemain. Yap, tim Maung Bandung dipastikan sumbang satu nama saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Pemain itu adalah Dimas Derajat, sang striker andalan Timnas Indonesia. Kabar pemanggilan Dimas Derajat jelas tertuang dalam surat pemanggilan resmi dari PSSI. Adapun selain Dimas, belum diketahui secara pasti siapa nama-nama pemain di skuad Timnas Indonesia. Yang jelas, Dimas DKK telah mendapatkan instruksi dari PSSI untuk berkumpul pemusatan latihan pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 mendatang.